Selamat menikmati 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bismillah Terima kasih 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 Nah, beliau juga samping pengurus Pusda'i juga Ketua Ibhi Jawa Barat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian nanti bisa masuk anggota Ibhi. Untuk Pusda'i kayaknya Pak Dr. Rejang ini sekaligus aja jadi anggota. Tinggal nanda tangan aja. Keuntungan-keuntungan atau manfaat-manfaat dari Ibhi, penjagaan kemauan Pusda'i nanti mungkin sebentar disampaikan. Kemudian juga, penulilah ini, Pak Haji Rahmat Alam Sahih, lagi juga Ketua Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian Pak Haji Iblon yang akan memilih Pusda'i juga dari Pusda'i. Kemudian dari Pusda'i ini ada enam yang akan berangkat Bapak dan Ibu sekalian bersama-sama tahun ini. Ada PPHD tiga orang, kemudian pemimpin Haji Ibu-nya, PPHD-nya tiga orang. Nah kalau Pak Dr. Rejang, kemarin dikawali cuman udah terlalu sering ketemu. Jadi Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian ini berada atau mengikuti KPH di Pusda'i ini. Menurut berita di KPHD-nya KPHD yang lain itu, sekarang itu masalahnya belum ada pemimpin. Nah oleh Pak Haji Ibu dari kemarin, tahun kemarin Pak Haji Rahmat pemimpin juga. Yang lain dia hampir dikatakan tidak ada pemimpinnya. Tapi di sini karena ini adalah bagian dari Ebro, tetap ada Alhamdulillah. Insya Allah secara teknis. Tetapi bagaimanapun Bapak dan Ibu sekalian, ya hari ini tidak tergantung kepada pemimpin. Hari ini yang pertama, yang ingin saya sampaikan pertama, Bapak dan Ibu sekalian telah dibimbing, telah diberikan ilmu-ilmu masiknya. Bagaimana secara tentunya, bagaimana lain-lainnya telah disampaikan. Dan Insya Allah, Bapak dan Ibu sekalian tinggal melaksanakannya. Jadi haji itu, ibadah itu tidak tertentu kepada pemimpin sesungguh. Tapi mandi, oleh karena itu diberikan ilmu-ilmu. Ya, sudah diberikan akan-akan. Oleh karena itu, dari mulai tanggal satu sawah, sebetulnya sudah masuk waktu berhaji. Jadi waktu haji itu sudah dari mulai sawah. Jadi orang-orang sudah mulai masuk sekarang, ada yang nunggu tiga bulan dan seterusnya, sudah ada untuk melaksanakan ibadah haji. Kemarin awal Ramadan, saya baru pulang dari Mokab, luar biasa itu. Apalagi nanti haji. Jutaan manusia akan meladani kandang suci untuk melaksanakan ibadah haji. Tentunya yang pertama, dan ini disampaikan sekali lagi, pertama setelahnya kita berkuasa kemarin satu bulan dulu, kita ini berharap mudah-mudahan kuasanya, amalan-amalan promodernya, tak terlalunya, tiap mulailnya, infak sodako, terlebih kuasanya, diperima oleh Allah SWT. Amin. Kita paham satu-satunya ibadah yang dimuka oleh Allah itu hanya ku pas. Asso ibn Giri wa'ana haji. Untuk kuasa, aku akan memberikan pahalannya. Harapannya mudah-mudahan semua, Bapak dan Ibu sekalian, kita semua diterima oleh Allah kuasanya. Amin. Amin. Sehingga di ujung romaton itu, Allah melalih hatisnya mengatakan. Seperti dikatakannya, bagi orang yang diterima hatinya, mulih dan dibangkit. Kawalan seperti anak, nadi, terjika, nadi dosa. Begitupun kuasa. Bagi orang yang kuasanya diterima, diampuni dosanya seperti anak baru. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, di samping kita diperima, Tapi ingat, Allah mendandung diterima jika belum selesai dengan orang tua, Dengan sahabat, dengan tetangga, dan lain sebagainya. Untuk menyempurnakan itu semua, tentunya kami dari pengurus, pengimpin yang ada di pusdaki, Tentunya kita saling memaafkan. Memaaf penyelenggaraan pimpinannya. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, Ibu dan Bapak-Ibu semua, aku akan melihat. Jika saling memaafkan, saling memaklumi, mudah-mudahan ke depan penyelenggaraan pimpinan haji dan umroh itu bisa lebih bagus. Di pusdak ini tidak hanya pimpinan haji, KBIH haji, tetapi juga ada penelenggaraan atau menerima untuk siapapun, Bapak dan Ibu, Saudara, Yang kenal untuk berumroh bersama-sama pusdak ini. Jangan kamu berumroh haji pun dan juga dibuka, 4 tahun kelimanya bisa berangkat. Tinggal konsultasi dengan Pak Ketua KBIA dan Ibu Hajar Ayi ini juga, termasuk diberangkat tahun ini juga. Berarti bisa berkunjung ke tempat Ibu dan Bapak-Ibu bisa. Bapak dan Ibu sekalian, ya, minar a'idin, sekalipun sudah lama, minar a'idin wal fa'idin, akubba lottom siyamana. Selamat hidup Fitri sudah sebulan lebih, mudah-mudahan diterima kuasanya. Mudah-mudahan berumroh Tuhan yang akan datang, Allah memberikan usia pada kita. Amin. Yang kedua, yang kedua, yang kedua, dalam rangka menjelang untuk pelaksanaan ibadah haji, sejati dunia, apalagi sekarang sebentar lagi, semakin harus memantapkan bahwa berhaji itu bukan untuk tujuan di luar pengertian atau ibadah kepada Allah, bukan untuk dikatakan orang bahwa kita ini tidak melaksanakan hati padahal kita mampu, ataupun pendirian orang, semakin memantapkan bahwa kita ini ingin melaksanakan panggilan yang memanggil itu apa? Sehingga kita disinggul tamu, duyu-puhrohmat itu artinya tamu. Kalau tamu Allah, siapa yang akan melayani? Allah-Allah. Tentunya lewat, lewat makhluk-makhluk Allah. Jadi kita ingin tamu Allah, dan Allah akan memberikan pelayanan, terutama kepada para petugas tadi, insyaAllah Bapak dan Ibu sekadar dimudahkan. Ada jaminan, masuk masjidil halam itu al-binan al-kul-akil. Siapa orang yang masuk masjidil halam itu? Amin. InsyaAllah. Oleh namanya itu, mantapannya. Dan kemudian, jangan sia-siakan waktu di sana ketika Ibu berada di Tanah Rom, baik itu di Madinan dan di Muka, jangan sia-siakan waktu. Untuk apa? Untuk beribadah. Selain melaksanakan ibadah gaji. Oleh karena itu, kata kuncinya sahabat. Kata kuncinya adalah sahabat. Mau ke Aropa, ibu, jutaan manusia coba. Mau ke Aropa, padahal tujuh kilo itu. Berangkat ke Aropa, padahal tujuh kilo. Bisa saja harian enam jam, empat jam, tiga jam. Bukan satu jam, dua jam. Karena pulih, karena macetnya itu. Boleh jadi. Sore baru nyamai, itu panjang dekat. Karena macetnya itu. Nunggu bisnya dibas apa? Nunggu bisnya dibas apa? Lama ya. Nah, di situ kata kuncinya sahabat. Kalau sudah di Mujdalipah, kalau taruh nuli, kalau pulang pergi, sekarang begitu enggak. Nah, taruh nuli. Jadi, di-block kita ini ke Mujdalipah. Dari Mujdalipah, untuk keminah itu kan nunggu mobil. Mobil itu kan ada peloker berapa, peloker berapa. Jadi, kata kuncinya adalah, butuh kesan, sabar menunggu, mobis, sabar menunggu, jauh. Sabar untuk melontak, apapun sabar itu sangat tibu, tuh. Jadi, kata kuncinya sahabat. Inna luhama'at, manasoh, ini Allah itu bersama-sama orang yang selamat. Jadi, dari mulai sekarang, sabar. Sabar. Nah, nanti ulang dari sana, insyaAllah semakin sabar. Yang pertama, selamat selesainya ibu dan bapak melaksanakan bimbingan manasik. Yang kedua, mantap kalian. Yang ketiga, harus dimalumi, dimaafkan jika ada hal-hal yang kurang berkenan di bapak dan ibu sekalian. Yang keempat, doakan kami semua, ya, agar bisa melaksanakan amanah. Yang keenam, luakan Pak Dr. Ijang, salur wali kota, Bandu. Gak apa-apa kan doakan? Oh, doakan. Doakan, ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Dan yang ketujuhnya, sekali lagi, yang ketujuhnya, Saya juga ingin bimbinganakan oleh bapak dan ibu sekalian. Doakan yang baik-baik, bukan doakan yang tidak baik. Doakan yang baik-baik, doakan yang tidak baik-baik. Yang tidak baik-baik, bisa saja, bagi saya baik, bagi setengah tidak baik. Sekian saja, bila ini disabilikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.